Intro Meli Bradley yang kemarin Dia memposting video Lucinta Luna Anda baru liat suaranya itu Jadi suaranya Suara beda ya suaranya ya Wajahnya sih Suaranya masih gitu ya Siapakah Meli? Wanita yang ngotok bongkar jadi di Lucinta Luna hingga posting videonya Nah yang mau kita tanya ke kamu Apa sih membuat kamu Kemudian akhirnya memposting itu Padahal kan sebenarnya gak perlu diposting juga gak apa-apa Apa yang membuat kamu harus memposting itu Oke jadi gini ya Kak Ros Kenapa aku Akhirnya memposting itu Sebenarnya Kalau aku mau membongkar Karena kan ini netizen bilangnya aku membongkar lah Dumpang eksis lah Dumpang tenar lah Jadi posisinya Kalau aku mau membongkar Aku bisa aja bongkar Dia pada saat Dua sebelumnya Oke Tapi kan pada saat itu kan aku melihat Tingkat sikap dia pada saat itu Masih belum aneh-aneh Jadi yang membuat kamu akhirnya sekarang Membongkar itu apa? Oke kenapa? Pemicunya Dia ibaratnya Tidak bisa jaga sikap dalam arti Ini sebelumnya gimana? Dalam arti dalam berucap terlebih ya Dalam membuat satu statement Tidak bisa dan tidak memikirkan apa itu dampaknya Contohnya statement seperti apa? Contohnya misalkan Contohnya Oke sebelumnya kalau untuk yang satu miliar Karena kemarin saya juga baru yang Baru ngeliat statement dia katanya itu untuk akun bodong Dan apalah itu Tapi kan sebelumnya saya sudah kasih wanti-wanti Satu kali 24 jam Kalau misalkan tidak mengakui Saya akan posting itu Oke Tapi ternyata tidak digubris Dan manajernya pun cuma ngebaca aja Gitu kan Oh kamu sudah ngomong? Whatsapp? Pribadi? Enggak itu aku nge-tag di Instagram Dan otomatis masuk ke direct message-nya Dan kalau insta Kalau DM itu kan bisa kelihatan Kalau sudah dibaca Nah kenapa aku posting itu gitu kan Karena untuk masalah statement Statementnya itu banyak banget gitu Banyak dari mulai dia Kalau misalkan dia Siapa yang bisa membuktikan transgender Kenapa itu mengganggu kamu? Itu bukan cuma mengganggu aku aja Gitu kan Dengan pemberitaan ini Seperti tadi aku di jalan pun Aku ditelepon langsung Asistenku saksinya gitu kan Ditelepon langsung Sama ketua DKI Jakarta Ketua waria DKI Jakarta Itu sangat mengganggu Sangat mengganggu kita gitu Sebagai transgender Mengganggu dengan pemberitaan ini Akhirnya imbasnya ke mereka Jadi stigma buruk Stigma buruk seperti itu Itu gara-gara kamu buka Atau sebelumnya juga Sebelumnya Jadi sebenarnya gini Untuk ketua waria DKI Jakarta Ada niatan untuk memediasi aku sama Luna Tapi kan Tadi aku udah bilang sama Aku panggilnya Bunda Tapi ini aku ada Ada janji Sama satu acara Yang sebelumnya Kalau misalkan kemarin Bunda ngomongnya jauh-jauh hari Oke mungkin aku gak ambil ini Tapi apa yang Secara kamu pribadi Kalau itu kan secara Secara organisasi Kalau secara kamu pribadi itu hal apa sih Pemicunya apa Secara hal pribadi Dengan statement dia seperti itu Apa ya maksudnya Sebenarnya karena statementnya Atau karena kamu merasa sebel aja Karena di blog Kamu tidak dianggap teman Kalau itu Iya Dan tapi itu gak cuma aku aja Teman-teman masa lalunya pun di blog Aku pun di blog itu pada dua tahun lalu Jadi bukan itu penyebabnya Bukan Cuma disini aku lebih ke yang merasa gerah Dengan semua statement dia Ya itu dia Kalau misalkan orang yang tahu Teman-teman Terlebih teman-teman ya Teman-teman yang tahu kan merasa geram nih Aduh kenapa sih si Luna begini Kenapa sih gak mengatakan jujur Dengan statement-statement dia bisa hamil Itu kan Itu kan ibaratnya Udah Apa yang kamu khawatirkan yang akan terjadi Kalau dia terus-terusan tidak mengakui bahwa dia adalah Nah itu dia Sebenarnya Sebenarnya dengan dia Dengan dia sebenarnya gini Kalau misalkan dia tidak mau mengakui seorang trans It's okay Gak jadi masalah Tapi jaga sikap Jaga sikap Dan berucap itu Tolong dipikirkan lagi Apa itu bakal terjadi Dampaknya itu seperti apa Gitu kan Ini kan dia udah membuat statement ini Statement itu yang akhirnya Kok begini ya Dampak yang kamu khawatirkan apa Dampak yang aku khawatirkan Lebih ke yang Pemikiran atau stigma masyarakat Oh ternyata transgender Kayak gini ya Atau mungkin semua transgender tukang bohong Atau menutupi semua jatuh diri Padahal kan enggak Seperti aku Walaupun aku baru operasi Dua bulan ini Gitu kan Aku langsung Di profil pun aku langsung Rubah statusku Transwoman Jadi tidak ada Membohongan Tidak Tidak Karena aku enggak tahu Kedepannya nanti aku Ikut gabung sama siapa Atau Apalagi itu Tapi mending jujur Dari diri sendiri Daripada nanti kebongkar Sama orang lain Gitu aja Ini ada Kita pengangkuan Lucita Luna Soal nantangin satu miliap ya Kan kamu bilang tadi Yang kamu tadi Kita dilatih seperti apa statement Lucita Luna Karena ngomong dari Sepatah katapun Mulut saya Saya menantang semua netibu Tapi Pada saat itu Saya hanya menulis Kepada akun bodong Akun bodong Yang terpuju Itu saya hanya menantang dia Tapi saya enggak tahu Media online Sudah membuat pita Macem-macem Jadi tolong jangan salah pahamin ya Saya enggak pernah mengadakan sayembara itu Enggak pernah bisa dicek langsung ke media online Yang pernah memberitakan saya Saya enggak pernah mengucap dari mulut saya Saya hanya menantang Satu netizen Yaitu akun bodong Apakah ini juga termasuk statement yang membuat kamu ini ya Iya Karena saya melihat Melihat satu artikel dari Media online Dan itu membuat saya tertantang Dan menurut saya pada saat itu Adalah bukti kuat Kenapa saya muncul Dan kenapa saya mengeluarkan video itu Kan dari awal saya sudah baik Dalam arti baik Sebelum saya memposting video aslinya Saya memposting video yang saya tutupi mukanya Itu adalah satu teguran Dan saya berharap pada saat itu Luna Oke kalau Luna tidak ada mengubi saya Tapi manajernya langsung mengubi saya Dan meminta untuk menghapus itu Tapi saya tidak mengharapkan dari manajernya Di sini saya menunjukkan video itu untuk Luna Awalnya apa sih harapan kamu ketika kamu Istilah tanda kutip Ini loh Gue punya bukti ini Kamu berharap sebetulnya di awal-awal itu Kamu berharap Luna melakukan apa sih Sebenarnya sih jujur aja Dengan dia jujur Itu tadi Kalau misalkan dia tidak jujur pun Asalkan dia bisa jaga sikap Kita sebagai Aku pribadi Sebagai transgender Atau teman-teman yang lain melihat Eh ada teman kita Sebagai seorang transgender Berprestasi Di dunia entertain Kayak gitu kan Ih bangga ya kita ya Bukan malah mengingkari Bukan malah mengingkari Tapi kalau misalkan udah Statementnya Melebih-lebihkan Dia bisa hamil Atau apalah itu Itu menurut aku Udah keterlaluan gitu Udah gak masuk akal Seperti apa statement Lucinta Luna yang kau maksud Kita lihat yang berikut ini Setelah yang satu ini Tetap dirumpi Berita miring Tapi bener gak kamu Enggak itu bukan aku Itu bukan kamu Kamu gak pernah ikut kompetisi Gak pernah ikut itu Kamu gak pernah jadi yang namanya Siapa namanya tuh aslinya Siapa aku Ini siapa ini Itu bukan aku Itu bukan kamu Bukannya beda banget Astaga orang tuh netizen tuh heboh banget Sampai dibuat-buat kayak gini Ini mau menjatuhkan aku Atau gimana Kalau kamu pernah mendaksarkan Mengajukan ganti nama Di PN Jakbar Tapi kamu tarik dokumen Gak jadi ganti nama Fitnah tau Fitnah ya Fitnah Buat kalian semua Kalau misalnya mau lihat langsung Saya Ayuh dateng aja gitu loh Kalau emang saya temuti trans Aktor ganteng siapa sih Yang gak mau sama saya Aktor ganteng siapa sih Yang gak mau sama saya Dan aku akan tunjukkan kalian Dan kalau aku sampai hamil 9 bulan Aku gak minta balesan Tapi karma dari Tuhan Karma dari Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya